Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bastion. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai docker service. Sebelum itu, yang kami hormati Bapak Surojul Murnir, selaku dosen mata kuliah Enterprise Architecture Integration, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya, untuk slide pertama akan disampaikan oleh Mas Ryo Agi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Rido. Oke, untuk slide pertama di sini, apa sih itu docker? Nah, docker ini merupakan sebuah tool yang berguna untuk membangun, mendeploy, dan menjalankan aplikasi dengan mudah melalui sebuah kontainer. Nah, kontainer itu sendiri itu berguna untuk mengemas sebuah aplikasi dengan semua bagian yang dibutuhkannya. Nah, contohnya seperti libraries dan dependencies. Nah, docker ini pun, dia adalah open source yang biasa digunakan untuk menyatukan beberapa file dalam sebuah program software. Dan file-file yang mendukung itu disebut juga image dan dikumpulkan dalam sebuah wadah yang dinamakan container. Oke, next. Nah, lalu mengapa sih kita menggunakan docker? Nah, menggunakan docker ini memungkinkan kita dapat mengirimkan kode lebih cepat, menstandardisasi operasi aplikasi, memindahkan kode dengan lancar, dan menghemat uang dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Dengan adanya docker ini, kita dapat mendapatkan satu objek yang dapat dijalankan di mana saja. Nah, sintak docker yang sederhana dan lugas memberikan kontrol penuh. Adopsi yang luas berarti adalah ekosistem, alat yang kuat dan di aplikasi off the shelf, yang siap digunakan dengan docker. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Ryo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farhan Torikuzeni. Silakan Mas Farhan. Ya, terima kasih Mas Saudara Mampiridavis. Ini manfaat menggunakan docker ya. Jadi, manfaat dari menggunakan docker itu untuk developer lebih mudah memodifikasi atau memperbarui program atau aplikasi yang ada. Terus, dia bisa mengirimkan kode lebih cepat, terus bikin operasi aplikasinya jadi standarisasi, memindahkan kode dari kode dengan lancar, gitu. Terus, dapat juga menghemat uang dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Nah, tujuan digunakannya docker itu adalah untuk membuat aplikasi menjadi portable dan simple. Next. Nah, lalu apa bedanya docker sama virtual machine? Nah, kalau virtual machine kan itu satu OS, satu aplikasi ya. sedangkan dia butuh spek yang tinggi untuk hardware-nya. Nah, jadi di sini, pengguna dapat membagi resource hardware dari satu hardware fisik menjadi beberapa sistem komputer. Nah, bedanya dengan docker, docker itu menggunakan container. Jadi, docker itu aplikasi yang di jalan OS. Nah, nanti si docker akan memanage container-kontainer itu menjadi sebuah aplikasi yang berjalan di satu OS. Ini akan dimanage IP-IP-nya juga. Nah, di dalam container itu juga ada virtualisasi OS yang dapat mengungkos suatu aplikasi serta dependensi dan environment-nya. Itu yang masuk di aplikasi-apelasi codingan si developer. Next. Oke, terima kasih, Mas Forhan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai arsitektur docker. Nah, gambar di atas ini merupakan sebuah arsitektur docker di mana docker terdiri dari beberapa elemen. Ya, ini ada docker client, docker daemon, docker container, docker image, dan juga docker registry. Nah, di mana docker ini menggunakan sebuah teknologi client server untuk menghubungkan antara docker client dan docker daemon. Nah, docker daemon ini apa sih fungsinya? Nah, kalau bisa kita pahami fungsi dari docker dari docker daemon ini itu untuk membangun, mendistribusikan, dan juga menjalankan beberapa container docker. Jadi, user tidak dapat langsung menggunakan docker daemon, akan tetapi untuk menggunakan docker daemon, maka user menggunakan docker client sebagai perantara atau command line interface atau CLI. Nah, di docker image, docker image ini merupakan sebuah template yang bersifat read-only, di mana template-nya ini sebenarnya adalah sebuah OS atau OS yang telah diinstal di berbagai aplikasi. Nah, jadi docker image ini berfungsi untuk membuat suatu docker container dengan suatu docker image kita dapat membuat banyak beberapa docker container. Nah, lalu juga ada docker container. Nah, setelah kita membuat suatu docker image, maka nantinya kita akan mendeploy. Nah, deploy-nya ini akan jadi namanya docker container. Nah, docker container ini bisa dikatakan sebuah folder di mana docker container ini dibuat dengan menggunakan docker daemon, setiap docker container disimpan, maka akan terbentuk sebuah layar baru tepatnya di atas docker image atau base image di atasnya. Nah, contohnya semisal kita menggunakan image Ubuntu, kemudian kita membuat sebuah container dari image Ubuntu tersebut dengan nama misalnya Ubuntu NF. Nah, kemudian kita lakukan instalasi sebuah software misalnya Engine X, maka secara otomatis container Ubuntu NF akan berada di atas layar image atau base image Ubuntu seperti ini. Akan tetapi jadi kita dapat membuat sebuah banyak docker container dari satu docker image. Nah, docker container ini nantinya dapat di build sehingga akan menghasilkan sebuah docker image dan docker image ini dihasilkan dari docker container yang dapat kita gunakan kembali untuk membuat docker container baru. Nah, dan ini docker registry. Docker registry ini sebuah kumpulan docker image yang bersifat private ataupun public yang dapat diakses dari docker hub. Sebenarnya kita bisa membuat suatu registry private di server kita sendiri atau di VPS kita dan juga ini menggunakan docker registry dapat menggunakan docker image yang telah dibuat oleh seorang developer atau DevOps sehingga mempermudah kita dalam pengembangan aplikasi. Oke, next. Selanjutnya yang kita akan bahas mengenai integration systemnya. Nah, di mana di docker sendiri kita bisa menggunakan continuous integration atau yang sedang populer sekarang. Ini suatu halser dari DevOps CI atau continuous integration di mana pengintegrasikan kode ke dalam repository. Kode menjalankan sebuah pengujian secara otomatis, cepat, dan sering. Jadi, kita menggunakan C ini untuk menggunakan perintah commit. CI-CD ini sangat lazim digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi, CI-CD pipeline bisa menjadi penghubung antara tim pengembang dengan tim operasional yang di dalamnya terdapat tiga fase yang berupa continuous integration, continuous delivery, dan continuous development. Nah, dari penjelasan tersebut dan ini menurut apa gambarnya arsitekturnya di mana seorang developer akan melakukan suatu commit kode ke version control lalu ada tools CI yang dipakai ini adalah Jenkins dan setelah itu akan melakukan suatu deploying atau men-trigger jadi pengembang nantinya melakukan kode ke version control lalu CI-nya ini memicu untuk check-in menguji perubahan dan membuat image docker dan CI ini kan menggunakan Jenkins dia itu akan mengirimkan si image-nya ke registry dan lalu docker counter itu akan di develop atau di build dan di eksekusi oleh server QA untuk melakukan testing nah testing itu dimulai dengan non-prod atau biasanya staging atau deployment lalu container itu nantinya akan di akan dipromosikan ke server staging setelah pengujian berhasil seperti ini dan disini ada deployment blue dan green nah dimana ini merupakan setelah melakukan pengujian production di mana penghasilannya penguji telah berhasil atau sudah di deploy dan nantinya si user dapat mengakses seal container dari step off-nya selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Mas Roni Rawijaya Oke terima kasih saudara Ridho disini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dokter ya kelebihan dokter itu sendiri ada beberapa poin yang pertama memiliki konfigurasi yang sederhana dokter memiliki konfigurasi yang cukup sederhana dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang sedang kita kembangkan kita cuma hanya menentukan beberapa kode misalnya dokter ini akan membuat employment sendiri yang berbeda dengan employment dari server utama poin yang kedua tingkat keamanan yang baik ini dari tingkat keamanan dokter ini memiliki tingkat keamanan yang cukup dan baik dokter ini memastikan aplikasi yang sedang berjalan tidak dapat mempengaruhi container juga selain itu dokter ini juga memiliki fitur keamanan lain seperti pengaturan OS host OS host dengan akses sehingga tidak akan mengubah konfigurasi apapun kecuali ada yang memiliki akses secara semua yang poin ketiga disini dapat dijalankan pada beberapa platform cloud salah satu penyebab dokter banyak diminati oleh banyak perusahaan mungkin salah satu ini karena dia dapat dijalankan pada beberapa platform dengan begitu penggunaannya akan lebih fleksibel dalam melakukan porting aplikasi poin yang keempat yaitu melakukan debugging kelebihan breaknya adalah ia dapat melakukan debugging waktu yang dibutuhkannya juga tergolong cepat yakni hanya sekitar satu menit saja untuk melakukan proses debug pada tembok poin terakhir yaitu dapat digunakan pada berbagai sistem operasi sebelumnya kita sudah mencari fitur dari docker yang dapat berjalan di sistem operasi seperti Windows Mac dan Linux hal tersebut akan memudahkan kita para pengguna docker dari fleksibilitas dan disini ada kekurangannya juga ada plus minusnya juga selain kelebihan juga ada kekurangan dari docker itu sendiri yang pertama poin pertama itu kecepatan meskipun akan lebih cepat untuk menjalankan aplikasi melalui docker container daripada docker masih lambat dibandingkan dengan menjalankan aplikasi secara natif pada server kisip kemudian disini ada poin kedua tentang kemahannya yaitu kemudahan pengguna docker tidak dimaksudkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan graphical user interface artinya user harus familiar dengan baris perintah atau command line dan melakukan semua tindakan alur belajar yang rumit keterbatasan juga OS tertentu dan frekuensi update yang lumayan menjadikan docker sulit untuk dipahami harus punya ini ya punya waktu ekstra lebih mendalami docker ini bahkan ketika kita merasa sudah memahami docker luar dalam masih ada orkestrasi yang perlu dipertimbangkan yang menjadikannya makin konflik yang poin terakhir dari kekurangannya docker ini tentang keamanan docker berjalan pada sistem operasi host yang berarti software berbahaya apapun yang bersembunyi dibalik kontainernya bisa sampai ke mesin host kayak gitu mungkin itu presentasi dari saya saya kembalikan ke moderator ke saudara terima kasih terima kasih rekan-rekan yang telah mempersentasikan untuk referensinya kita mengambil dari dokumennya sendiri ini dari Robert ini yang dimana deployment docker itu sendiri mungkin itu saja dari kelompok kami apabila terdapatnya dalam informasi kami mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya selamat menikmati